selamat datang kembali di channel kami Leon Jati teknik untuk topik video kita saat ini adalah cara masang grounding ATM dan server baik teman-teman sebelum kita mulai untuk pemasangan grounding ATM atau server di lapangan terlebih dahulu saya akan menginformasikan kepada teman-teman bahwa yang saya pegang ini adalah satu unit proteksi jadi proteksi ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila terjadi tegangan lebih maka alat ini yang menahan misalkan satu contoh terjadi petir yang terjadi di dekat ATM atau di dekat server maka alat ini yang yang akan memproteksi terlebih dahulu jadi disini di blok ini ini terjadi dari beberapa banyak komponen ini dan ini sifatnya yang permanen kemudian ini adalah input dari PLN untuk mengetahui apabila terjadi tegangan lebih kemudian ini adalah proteksi Mini atau MCB kemudian disini ada sejenis kontak atau relay atau bisa kita ganti dengan kontaktor kemudian ini lempuk pilot disini lempuk pilot berfungsi sebagai indikator kalau ini bekerja jadi untuk grounding ATM dan server ini wajib dipasang kalau tidak nanti kalau ada tegangan lebih ATM atau servernya pasti down ya atau pasti rusak ya kemudian kita lanjut teman-teman ini adalah unit ground supply jadi ground supply ini yang tertanam di tanah jadi untuk grounding ATM dan server itu kita tidak memakai ground road karena dia sistemnya untuk apa namanya satuannya itu adalah fall jadi kenapa fall nah lagi sebentar saya jelasin ini adalah ini bekerja berdasarkan tegangan yang datang dari proteksi tadi disini kalau dari segi casingnya ini kayaknya pendingin biasa ini cuma rangkaian didalamnya ini yang sangat banyak ini dia memakai sistem eh sistem dua arah ya jadi ini sangat penting dan wajib kita pasang di setiap pemasangan grounding ATM atau grounding server berbeda dia dengan grounding apa namanya panel berbeda dia baik kita lanjut teman-teman seperti yang saya bilang tadi kenapa satuannya fall kalau kita disini itu kalau untuk grounding itu satuannya sudah pasti berbeda dia adalah Ohm jadi grounding ada beberapa jenis atau beberapa tipe jadi grounding yang disini adalah dia si groundingnya grounding elektronik atau ground computerized gitu kalau bahasa ininya jadi berbeda dia berbeda dengan grounding elektrik pada umumnya kalau grounding elektrik itu satuannya adalah Ohm Nah untuk eh elektronik komputerized grounding itu kenapa satuannya fall Nah jadi di alat inilah yang nanti eh memilah tegangan tegangan lebih mana yang harus dibuang dan tegangan mana yang ditahan kenapa satuannya fall AC karena setiap server atau ATM itu dia menggunakan CPU dan CPU nya itu biasanya berbeda dengan CPU pada umumnya yang yang kita pakai di rumah jadi di CPU itu menghasilkan ada namanya arus PB jadi arus PB inilah yang dasarnya kenapa satuan grounding untuk ATM dan server itu memakai fall fall AC bukan fall DC teman-teman jadi yang dipakai untuk mengukur itu adalah polasi jadi biasanya kalau untuk pengukuran grounding ATM dan server itu maksimum saya ambil contoh misalkan mesin ATM jadi setiap mesin ATM itu berbeda misalkan mesin dan wincor dia standarnya maksimum adalah 0,200 polasi seri contoh misalkan yusung dia memakai maksimum grounding itu nilainya adalah 0,120 polasi 0, jadi bukan 120 pol ya 0,120 itu adalah maksimum seperti yang saya bilang tadi itu karena ada komponen yang menghasilkan harus lebih itu satuannya adalah PB jadi demikian teman-teman mudah-mudahan teman-teman mengerti dan kita akan langsung pasang yang ini di lapangan sambil contoh aja beberapa nih nomboran bisa dimengerti baik teman-teman kita akan langsung menuju ke video baik teman-teman kita lanjut di lapangan saat ini contoh yang saya pakai adalah seanggap panel yang berada di tembok ini adalah panel di rumah ATM kemudian seperti sebelumnya ini adalah proteksi ini nanti kita pasang nanti kita masangnya seperti di box yang bisa tampilkan di foto ini kemudian ini ada adalah ground supply ground supply nanti kita tanam untuk penanaman ground supply usahakan biar menemukan tanah yang lembab atau tanah yang basah jadi untuk BC atau penghantar standar kita pakai adalah 16 mili untuk langkah pertama kalau ada box kita pasang box dulu kebetulan saat ini saya tidak ada box jadi saya masanya hanya tempel di triplet saja kalau teman-teman usahakan pakai box ya kita ukur dulu ini adalah nilai grounding sebelum kita pasang ini adalah 4 4,8 4,9 lah nilainya jadi itu tidak boleh karena maksimum itu adalah 0,200 untuk langkah pertama kita pasang dulu proteksinya kalau kita masanya rame-rame kita bagi tugas ada yang bikin galian ada yang masang proteksi atas untuk kedalaman penanaman ground supply usahakan minimal satu meter atau kalau tanahnya bagus itu kita bisa lebih lebih dangkal atau kalau tanahnya jelek kita lebih dalam dan usahakan selalu kena air kalau untuk teman-teman yang pemula ilmu ini sangat penting dan sangat banyak dicari oleh bank baik itu hotel intinya yang memakai server kalau ATM biasanya kebanyakan yang memerlukan itu adalah bank jadi kalau teman-teman mungkin yang yang sudah atau mendapatkan pendidikan di negeri seberang itu pasti sudah tahu dengan sistem proteksi seperti ini kalau di Indonesia kebetulan kalau sejamannya saya itu belum ada yang mengkhusus mempelajari tentang grounding jadi kalau di universitas di luar itu sudah mulai dikembangkan untuk apa namanya untuk grounding jadi seperti tadi bahwa unit proteksi ini memerlukan aliran listrik kita tinggal pasang aja kita siapin satu MCB yang nanti kita hubungkan ke proteksi jadi kalau pemasangannya simple teman-teman tinggal ngonek 4 konektor saja konektor plus kemudian konektor min setelah itu konektor grounding kalau nanti teman-teman ada permasalahan silakan langsung di kolom komentar dicantumkan nanti secepat mungkin pasti kita respon selamat menikmati 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 yang kita akan tanam di tanah nah jadi kira-kira seperti ini teman-teman pemasangannya untuk pemasangan di lapangan bisa teman-teman lebih rapi, bisa memakai box, biar aman dari apabila terjadi hujan atau ada air untuk pemasangan ground supply dan untuk pemasangan BC nya itu saya wajibkan untuk memakai sekun, dan sekunnya kita dash teman-teman lalu dash bahasa lapangannya sering disebut tank hidrolik teman-teman ya kemudian setelah itu baru kita pasang di ground supply kita keraskan bautnya setelah itu baru kita uruk kembali kemudian kalau ada air kita boleh menyiramnya biar lebih sempurna untuk sistem penggrondingannya kalau lebih bagusnya itu adalah kita nyari pembuangan pembuangan AC air AC itu kita paling bagus masang di sana demikian teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih setelah terpasang kita akan ukur untuk melihat perbedaan setelah kita masang dan sebelum kita masang kita nyalakan dulu proteksinya nah seperti ini teman-teman selamat menikmati